Pada video kali ini kita akan membahas tentang dekarboksilasi oksidatif atau oksidasi pirufat. Tahapan ini seringkali diperlakukan sebagai semacam tahapan yang tidak penting. Tapi sebenarnya tahap ini merupakan tahap yang penting. Kenapa? Karena tahap ini merupakan penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Yang pertama harus kita ketahui adalah di mana lokasi terjadinya proses dekarboksilasi oksidatif ini. Sebelumnya kita semua sudah tahu pada sel eukaryotik kita akan menemukan nukleus yang biasanya digambarkan di bagian tengah. Selain nukleus, terdapat juga organel yang disebut dengan mitokondria. Mitokondria inilah yang dikenal sebagai organel yang memiliki membran ganda. Karena memiliki membran di bagian luar dan membran di bagian dalam. Pada mitokondria inilah tahap respirasi kebanyakan terjadi. Karena disinilah energi paling banyak dihasilkan. Kalau kalian masih ingat, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang glikolisis. Yang prosesnya terjadi di sitosol. Nah, tahap dekarboksilasi oksidatif ini akan mengantarkan hasil glikolisis dari sitosol menuju bagian dalam mitokondria yang disebut dengan matriks. Dan di matriks ini pula lah terjadinya siklus Krebs. Bagaimanakah proses dekarboksilasi oksidatif itu? Molekul pirufat yang dihasilkan glikolisis memiliki karbon 3. Nah, pirufat akan kehilangan satu karbonnya. Sehingga membentuk dua karbon yang dinamakan dengan senyawa asetil. Karbon yang hilang itu akan membentuk karbon dioksida. Dan akan meninggalkan sel sebagai output dari proses dekarboksilasi oksidatif ini. Nah, ketika terbentuk CO2, berarti ada ikatan yang diputus antara karbon nomor 2 dan karbon nomor 3. Ketika ada pemutusan ikatan, berarti ada elektron berenergi tinggi yang dilepaskan juga. Nah, selanjutnya kita harus menangkap elektron yang berenergi tinggi ini. Karena sangat berharga untuk menghasilkan ATP. Elektron ini akan ditangkap oleh NAD, sehingga membentuk NADH. Nantinya NADH ini akan membentuk ATP pada tahap transport elektron. Nah, sekarang kita memiliki asetil. Asetil ini merupakan gula yang kita butuhkan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tapi ternyata asetil tidak bisa langsung menuju mitokondria. Karena mitokondria merupakan organel yang memiliki membran di sekelilingnya. Ingat, membran ini sifatnya semipermeable, yang berarti mereka tidak membiarkan molekul sembarangan untuk masuk ke dalamnya. Sehingga asetil membutuhkan tanda pengenal untuk masuk ke mitokondria. Tanda pengenalnya yaitu koenzim A atau koA. Selanjutnya, koA akan terikat pada molekul asetil ini, sehingga membentuk asetil koA. Nah, asetil koA ini yang akan diterima oleh mitokondria. Kemudian, asetil koA ini akan melewati kedua membran mitokondria tanpa ada penolakan, dan akan sampai di bagian dalam mitokondria yang disebut matriks tadi. Kemudian, di dalam matriks, koA akan meninggalkan asetil, karena kita tidak membutuhkannya lagi. Dan selanjutnya akan terbentuk asetil kembali. Kemudian, akan lanjut ke tahap siklus Krebs. Karena pirufat yang dihasilkan dari glikolisis sebanyak 2 buah, maka hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif ini, yaitu NADH sebanyak 2 buah, karbon dioksida sebanyak 2 buah, dan asetil koA sebanyak 2 buah. Nah, itulah materi tentang dekarboksilasi oksidatif. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Eksakta Edukado dan Sekolahmu. Ayo kunjungi website Sekolahmu dan download aplikasinya. Khusus bagi kamu yang udah nonton video ini, ada beasiswa program belajar dari Sekolahmu. Gunakan kode KAMU BANGET untuk mendapatkan diskon 50%. Jangan lupa juga subscribe channel Sekolahmu Indonesia dan follow akun media sosial lainnya ya.